Intro Kujalan di hari-hari yang Yang tak menentu, penuh keraguan, kan masa depanku Perasaan ini membuatku termenuh, penuh pertanyaan di sekelilingku Mengapa semua ini ku khawatirkan, kehidupan masa depan dia telah rancangkan Kasih yang menemukanku, apa adanya, bersamanya ku siap berlari I'm running, I'm running, I'm running, I'm running For you are by my side, will always by my side I'm running, I'm running, I'm running, I'm running I'll never be afraid, karena ku berlari denganmu Yeah, yeah, Chris Santo in the house, yo I'm working for the house, I'm nothing without you I'm something with you Alright, and have nothing to scare, I have hope to share I have Jesus to share, why are you worried? Yeah, yeah, why are you worried? Yeah, yeah Why are you running from his love? I won't be running without him But with him, I'm running, inviter 600 horsepower Legitir, I'm running, you're going to heaven with chariot of fire With horses with fire, I'm running Mengapa semua ini ku khawatirkan, kehidupan masa depan dia telah rancangkan Kasih yang menemukanku, apa adanya, bersamanya ku siap berlari I'm running, I'm running, I'm running, I'm running For you are by my side, we're always by my side I'm running, I'm running, I'm running, I'm running I'll never be afraid, karena ku berlari denganmu Memang berkata, serahkanlah kekhawatiranmu Ke dalam tangannya, kau turut bekerja Dalam segala hal, tu datangkan kebaikan I'm running, I'm running, I'm running, I'm running For you are by my side, we're always by my side I'm running, I'm running, I'm running, I'm running For you are by my side, we're always by my side I'm running, I'm running, I'm running, I'm running I'll never be afraid, karena ku berlari denganmu I'm running, I'm running, I'm running, I'm running For you are by my side, we're always by my side I know that you will never let me go I'll never be afraid, karena ku berlari denganmu Ku berlari denganmu Shalom, kami menyambut Bapak, Ibu, Saudara sekalian dan bagi Anda yang baru pertama kali hadir Dalam ibadah online GBI Beto Kami berharap Anda dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan Bagi Anda yang baru pertama kali hadir dan rindu untuk didoakan dan dilayani Boleh meninggalkan komen pada kolom chat Mari Saudara sekalian sebelum memulai ibadah ini kita bersatu hati dalam doa Tuhan Yesus kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap pemeliharaanmu Untuk setiap penyertaanmu ya Bapak dalam kehidupan kami Saat ini ya Bapak kami memulai ibadah kami kiranya Engkau ya Tuhan Hadir ya Tuhan di tengah-tengah kami ya Tuhan Biarlah setiap pujian kami, setiap penyembahan kami ya Tuhan Boleh menyenangkan hatimu ya Bapak Terima kasih ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Sekali berdoa dan mengucap syukur Amin Selamat beribadah Tuhan Yesus memberkati Kita mau sama-sama siapkan hati yang terbaik dan kita mau deklarasikan iman kita siang hari ini Bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita Kita tidak akan pernah meninggalkan Tuhan Amin Karena tidak ada yang lebih aman, lebih tenang Daripada diam di dalam hadirat Tuhan dan hidup bersama dengan Tuhan Mari angkat suara dan hatimu siang hari ini Bapak dan Ibu Kita hormati kehadiran Tuhan Terima kasih Tuhan Lord, You're more than anything You're more than God More than anything Lord, You're more than anything Lord, You're everything to me I will never let you go I will never let you go I will never let you go Your love is higher, higher than the heaven Your mercy is higher, higher than the heaven Your mercy is deeper, deeper than the earth Your grace is wider, wider than the ocean I will never let you go Never ever let you go Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Saya undang Bapak dan Ibu untuk bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan Menyatakan bersama-sama Lord, You're more than anything You are more than God You're more than God More than anything Lord, You're everything to me One second, I'm happy I will never let you go 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 Never ever let you go Your love is higher, higher than the heaven Your mercy is deeper, deeper than the earth Your glory is greater, higher than the earth I will never let you go What you'reation is higher, higher than the heaven Your glory is newer, higher than the heaven Your glory is deeper, higher than the earth I will never let you go Never ever let me go I will never ever let me go You'll go, Jesus Dan pagi hari ini, inilah pernyataan iman kami di hadapamu Tuhan Bahwa kami selama-lamanya tidak pernah meninggalkan engkau Mari angkat suaranya, tangan bersama-sama Amin I will never let you go Never ever let you go I will never let you go Never ever let you go Berikan tepuk tangan I will never ever let you go Oh, yes Lord, yes Lord Ya Tuhan Mari siang hari ini Bapak Riku Baik engkau yang saat ini sedang beribadah Menyaksikan ibadah ini secara online maupun di dalam hidup ibadah Kita mau sama-sama memberikan waktu yang terbaik siang hari ini Sambah Tuhan Katakan terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Buat kasihmu Buat cintamu Buat anugerahmu Buat kemurahanmu Buat segala galan yang Tuhan berikan bagi kami Kami bersyukur Tuhan Mari ucapkan terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Kau ini bersyukur Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Engkau baik, terlambat baik Oh, ku bersyukur Oh, yes Lord Kami sembah engkau Kami tinggikan Kami agungkan Kau di tempat ini Oh, Tuhan kami bersyukur Kami bersyukur Tuhan Dengan apa Kau diberas Dengan apa Kau menyatakan Segera perbuatanmu Yang maju Halal-halal Membangun manusia Bagi hari ini Mari sembah Tuhan Berbiarkan ruang penyala-nyala Untuk sembahjian 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 Haji Yohu Sembah Tuhan Tinggikan namanya Oh, Tuhan kami bersyukur Tuhan Oh, dengan apa kami balas Besar cintamu bagai kami Tuhan Terima kasih Buat pengorbananmu Buat cintamu Kami tak dapat balas Tuhan Kami tak dapat balas Thank you, Jesus Terima kasih Tuhan Terima kasih Terima kasih Tuhan Terima kasih 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 kami. Nah pagi hari ini Tuhan kami merayakan kebaikan Tuhan kami mau masuk gerbangmu dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amen. Berikan sorak-sorak terbuliah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari Shalom. Wow saya lihat ada muka-muka penuh dengan sukacita pagi hari ini. Amen. Kita mau lebih lagi masuk gerbangnya Tuhan sebab ada tertulis di dalam kitab bahwa ketika kita masuk di gerbangnya Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Itu adalah password kita untuk lebih lagi menyembah Tuhan. Amen. Amen. Mari berikan suara yang terbaik pujian yang terbaik sebab dia layak. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian bersuka di hadir yang terbaik sebab dia menyanyi besarkan Tuhan baik Tuhan baik anugrenya kekau selamanya Mari berikan lagi sebab Tuhan baik sebab Tuhan baik sebab Tuhan baik anugrenya kekau selamanya yang terbaik sebab dia yang merasakan kekau selamanya yang merasakan kekau selamanya masih terbangnya bersyukur dengan penuh pujian bersuka di hadirannya terbaik sebab Tuhan baik nyanyi besarkan anugrenya kekau selamanya sebab Tuhan baik anugrenya kekau selamanya sebab Tuhan baik sebab Tuhan baik sebab Tuhan baik anugrenya kekau selamanya sebab Tuhan baik sebab Tuhan baik sebab Tuhan baik sebab Tuhan baik anugrenya kekau selamanya kami merasakan kekau selamanya sebab Tuhan baik sebab Tuhan baik anugrenya kekau selamanya dan dengan segera hati kami mau nyatakan Tuhan kami bersyukur bersuka di Tuhan yang baik dan semakin teman lebih lagi kita akan suara di hadapan Tuhan bertepuk tangan di atas kepala amin sebab Tuhan baik sebab Tuhan baik sebab Tuhan baik ini suara kami pagi hari ini sebab Tuhan baik anugrenya kekau selamanya sebab Tuhan baik 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 anugrenya kekau selamanya katakan sebab Tuhan baik sebab Tuhan baik anugrenya kekau selamanya Soal Tuhan baik, anugannya kekasamannya Berikan tepuk tangan, haleluya, haleluya sekali lagi, sekali lagi Engkau baik Tuhan, amin Mari kembali duduk dalam hadirat Tuhan Bapak dan Ibu Dengan apa kami balas Tuhan Yesus segala yang Tuhan sudah berikan bagi kami Yang memberikan kehidupan kami, hidup kami bagi Tuhan Engkau baik, teramat baik Terima kasih Tuhan Terima kasih Haleluya Kami bersyukur Terima kasih Bapak Ku persembahkan tubuhku Sebagai Persembahan yang hidup Kudus Dan yang berkenan padamu Sebagai Ibadah yang sejati Mari nyatakan bersama-sama Bapak Bapak Ku persembahkan tubuhku Sebagai Persembahan yang hidup Kudus Dan yang berkenan padamu Sebagai Ibadah yang sejati Kami sembah engkau Tuhan Kusembahkan Tuhan Kusembahkan Tuhan Kusembahkan Tuhan Kusembahkan Tuhan Kusembahkan Tuhan Kuserahkan hidupku kepadamu Kusembahkan Tuhan Terima kasih Terima kasih Kusembahkan Tuhan Kusembahkan Tuhan Kuserahkan hidupku kepadamu Untuk kemudian Kusembahkan Tuhan 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 Kita sudah diberkati dengan pujian penyembahan. Mari saat ini kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari saudara sekalian kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus kami bersyukur ya Tuhan, kami berterima kasih ya Tuhan. Biarlah melalui pujian penyembahan ya Tuhan, Engkau yang ditinggikan ya Tuhan, Engkau yang disenangkan ya Bapak. Saat ini ya Tuhan kami menyiapkan hati kami, kiranya Engkau berikan hati yang subur ya Tuhan, yang siap disirami dengan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan berkati juga ya Tuhan, urapi lidah bibir hambamu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa melayani Anda dalam ibadah ini. Dan hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Generasi Unggul di dalam Tuhan. Mari kita baca Yosua fasah pertama ayat 1-3 yang berbunyi demikian. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang seberangilah sungai Yordan ini, Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Saudara sekalian, Yosua adalah satu dari dua orang dalam generasinya yang bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Karena semua orang yang keluar dari Mesir binasa di Padanggurun karena tidak percaya. Hanya generasi baru yang masuk tanah perjanjian termasuk Yosua dan Kalem. Yosua adalah pribadi unggul, dia hidup di atas rata-rata, punya spirit of excellence. Dia berprestasi dan menjadi berkat. Dia menjadi pemimpin pengganti Musa yang lain tersisih, tereliminir. Saudara-saudara, Tuhan juga ingin membangkitkan pemimpin-pemimpin hebat di antara kita. Menjadi generasi unggulan untuk kemuliaan nama Yesus. Nah, saya juga terkesan kepada Musa yang telah menyiapkan pengganti sehingga ketika dia meninggal, Yosua yang selalu mendamingi dia selama puluhan tahun itu kemudian dipercaya Tuhan untuk melanjutkan pelayanannya. Saya yakin begini, sukses tanpa suksesor adalah kegagalan. Keberhasilan tanpa penerus adalah kegagalan. Musa berhasil mengkader Yosua dan Tuhan kemudian memilih Yosua sebagai pengganti Musa. Nah, saya percaya gereja juga perlu meneladani apa yang dilakukan oleh Musa dan Yosua ini. Dan saya rasa yang tepat bukan hanya sekedar regenerasi dalam arti penggantian. Pelayan tua, generasi tua, pemimpin tua diganti oleh yang lebih muda. Tetapi yang bagus di gereja itu bukan hanya regenerasi tapi intergenerasi. Maksudnya apa? Ada pemberdayaan untuk kelompok muda sehingga mereka bisa melayani bersama-sama. Dalam satu masa itu kan perlu ada orang yang melayani kelompok tua, kelompok dewasa, kelompok muda, kelompok remaja, bahkan anak. Sehingga pelayanan itu harus intergeneration. Ada semua orang dalam generasi yang berbeda bisa sama-sama melayani, bisa sama-sama membuat keputusan. Dan yang muda-muda bisa puluhan tahun bersama dengan orang-orang yang lebih senior. Sehingga seperti Yosua ketika Musa mati, Yosua tidak gagap karena sudah biasa melayani bersama dengan seniornya. Nah saya berdoa supaya Tuhan juga membangkitkan orang-orang muda di tengah kita untuk mencintai dan melayani Tuhan. Karena Allah yang memakai Musa juga Allah yang memakai Yosua secara luar biasa. Tetapi setidaknya ada empat kriteria bagaimana supaya kita menjadi generasi yang unggul bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang pertama saya melihat Yosua itu orang yang punya keyakinan iman. Kalau saya perhatikan dalam bilangan empat belas, Musa pernah mengutus dua belas orang pengintai melihat kondisi tanah kanaan. Sepuluh orang pesimis, hanya dua orang optimis yaitu Yosua dan Kaleb. Semua berkata wah musuhnya besar kayak raksasa, mereka akan menelan kita sampai habis. Tapi Yosua dan Kaleb berkata jangan takut yang menyertai kita lebih besar daripada yang menyertai mereka. Saudara, apa bedanya orang optimis dan pesimis? Orang optimis adalah orang yang melihat kesempatan di tengah kesempitan. Sedangkan orang pesimis adalah orang yang selalu melihat kesempitan di tengah kesempatan. Seharusnya kita punya iman untuk melihat kesempitan manusia adalah kesempatan bagi Allah untuk menyatakan kuasanya. Hidup ini harus ditandai dengan iman yang menyalah kepada Tuhan. Percaya yang terbaik Tuhan akan berikan dalam hidup kita. Saya pernah membaca kisah Wright bersaudara yang berkali-kali berusaha untuk menciptakan pesawat terbang dan gagal saudara-saudara. Dan orang-orang bilang, gak mungkin mustahil. Bahkan ada seorang hamba Tuhan yang berkata begini, Hey Wright, kamu tahu gak? Tuhan menciptakan burung itu untuk terbang. Tapi Tuhan menciptakan manusia itu untuk berjalan atau berlari. Lah kamu mau manusia itu terbang, itu menyalahi kodrat, menyalahi kehendak Tuhan tahu. Jadi gak mungkin, urungkan niatmu. Wah pakai firman lagi saudara. Tetapi Wright tetap gigih karena dia yakin pesawat terbang bisa ditemukan. Dan akhirnya kita bersyukur karena Wright ini ulet sehingga kita bisa terbang ke seluruh dunia karena penemuan dari mereka. Saudara, hidup ini jangan selalu bilang, mana bisa, mana mungkin, mustahil. Dengan Allah kita bisa. Orang-orang muda yang walaupun pada masa kini belum berhasil kelihatannya. Tapi yang kau punya keyakinan iman bersama dengan Tuhan. Aku lakukan perkara besar. Engkau akan ngalami mujizat Tuhan yang luar biasa. Seperti Daud ketika orang Israel lain lihat Goliat yang sangat besar dan menakutkan. Mereka tidak berani berperang. Tapi Daud melihat dari sisi yang optimis. Dia bilang, wih raksasa ini gede banget. Jidatnya juga gede dan lebar. Jadi kalau aku lempar dengan batu dengan alih-alihku gak mungkin meleset. Pasti kena. Dan akhirnya Goliat bisa dikalahkan oleh Daud. Karena apa? Sikap optimisme. Keyakinan iman. Tahukah saudara menurut para ahli kumbang itu tidak bisa terbang. Karena berbeda dengan lalat yang sayapnya tipis badannya kecil. Kumbang itu sayapnya tipis badannya besar. Jadi menurut para ahli kumbang tidak bisa terbang. Tapi saudara tahu kumbang bisa terbang atau tidak? Bisa. Kenapa? Karena dia tidak pernah dengar pendapat para ahli. Dia gak peduli pendapat para pakar. Yang dia tahu Tuhan kasih saya sayap. Dan sayap gunanya untuk terbang. Begitu juga dalam hidup saudara. Dengarkan apa yang Tuhan katakan. Kita bisa bersama dengan Tuhan. Milikilah iman yang hidup. Lebih baik wajah preman tapi hati beriman. Daripada wajah security tapi hati hello kitty saudara. Kalau hatimu sempit dan kecil mana mungkin engkau bisa ngalami perkara besar. Tulikan telinga saudara terhadap komentar negatif dari orang lain. Percaya bersama dengan Tuhan engkau sanggup. Satu kali ada sekelompok kodok yang melompat-lompat. Dan tanpa sengaja mereka melompat dan masuk bersama-sama dalam sebuah lubang yang dalam saudara. Lalu kemudian ada kodok yang lain mendekat. Mereka bilang lompat, lompat, lompat lebih tinggi. Ini para kodok lompat, lompat berjam-jam. Gak bisa saudara, karena apa? Terlalu tinggi itu lubang. Sampai akhirnya mereka bilang yaudahlah percuma. Mungkin nasib kamu, kamu mesti mati di sana. Udah gak perlu lompat. Lompat mati, gak lompat juga mati. Saudara mendengar omongan negatif itu. Mereka semuanya lemes dan tidak melompat. Mati akhirnya. Kecuali satu kodok. Lompat terus, lompat terus, lompat terus. Bahkan kodok di atas bilang percuma, gak usah. Dia lompat terus. Dan entah lompatan keberapa. Mungkin dia juga pernah belajar imbu gingkang. Dari sunggokong sinuman monyet barangkali. Dia zut keluar saudara. Dari lubang itu. Selamat. Wih, semua kaget. Ketika semua kodok yang lain mengerumuni dia. Ingin tahu. Kenapa kok bisa keluar dari tempat itu. Si kodok ini bingung saudara. Karena rupanya selidik punya selidik. Kodok ini tuli. Jadi dia gak tahu apa yang diomongin oleh teman-temannya di atas. Yang lain dengerin. Jangan lompat. Mati kamu di sana. Percaya. Tapi karena dia tuli. Ada bagusnya juga dia tuli. Dia tidak mendengar omongan negatif itu. Dan dia berhasil mengatasi masalahnya. Saudara ku tulikan telingamu. Untuk hal-hal yang mengecilkan hatimu. Tapi buka telingamu. Hatimu hanya untuk Tuhan yang besar. Yang akan melakukan perkara dasyat dalam hidup saudara. Yang pertama generasi unggul itu adalah orang yang punya keyakinan iman. Yang luar biasa. Yang kedua. Generasi unggul itu adalah orang yang punya kesiapan diri. Dalam Yosua 1 ayat 2 dikatakan. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini. Saudara-saudara. Setiap orang termasuk saya dan saudara. Harus mempersiapkan diri. Akan sesuatu yang lebih besar. Yang Tuhan akan kerjakan. Dalam kehidupan kita. Saya yakin sukses itu adalah. Ketika kesiapan kita. Bertemu dengan kesempatan dari Tuhan. Kitanya mesti siap. Dan kalau Tuhan buka kesempatan. Kita masuk ke sana. Kita akan berhasil. Seperti Daud. Dia akan belajar dengan alih-alihnya. Istilahnya ngetepel pohon besar. Lama-lama cari pohon yang kecil. Lama-lama cari ranting yang lebih kecil. Lama-lama cari buah yang sedikit agak besar. Kena. Lama-lama buah yang paling kecil. Kena juga. Sehingga dia sangat tajam. Untuk bisa melontarkan batu dengan alih-alihnya. Pasti pas. Dan di mana dia melatih hal itu. Di padang yang sunyi. Gak ada orang tahu. Gak ada orang tebuk tangan. Paling dombanya. Mbeek. Begitu saudara. Tapi ketika Tuhan memberikan kesempatan. Panggung kepada dia. Untuk dia berhadapan dengan Goliat. Semua orang melihat dan tahu. Selanjutnya hanyalah sejarah. Daud menjadi seorang pahlawan yang luar biasa. Siapkan diri saudara. Untuk karya alih yang lebih besar. Nah untuk itu perlu dua kesiapan. Pertama adalah kesiapan hati. Seperti Joshua juga. Menjadi bujang Musa. Sampainya dia diangkat menjadi hamba Tuhan. Get ready. Siapkan hidup saudara. Saudara. Kesiapan hati sangat penting. Saya percaya kalau Tuhan melihat seseorang. Untuk memakai dia. Yang dia ukur itu bukan lingkar kepalanya. Berapa banyak yang dia tahu. Tapi lingkar hatinya. Saudara boleh punya visi besar. Tapi setialah dengan hal sederhana. Yang Tuhan percayakan kepadamu. Tetap rendah hati. Kita berkata Allah menentang orang yang congkak. Tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Miliki hati yang selalu rendah di hadapan Tuhan. Orang yang sukses itu seringkali mengawali karirnya di bawah orang lain. Misalnya Elisa yang dipakai Allah secara luar biasa. Itu memulai karirnya di bawah Elia. Atau Joshua yang membawa orang Israel yang masuk ke tanah perjanjian. Kanaan. Itu memulai karirnya di bawah Musa. Tapi jika sikap hatinya sudah benar. Dan waktunya sudah tepat. Tuhan akan mempromosikan kita. Karena itu miliki kesiapan hati. Hati yang rendah. Hati yang mengutamakan Tuhan. Hati yang tidak sombong. Hati yang punya penundukan diri. Tuhan akan angkat engkau pada waktunya. Yang kedua adalah kesiapan pengetahuan dan keterampilan. Joshua ini berhasil karena dia magang dari Musa. Apapun yang dilakukan Musa. Dia lihat, dia pelajari dan akhirnya itu yang dia lakukan. Betapa pentingnya kita belajar dari orang lain. Kalau saudara enggak bisa caranya mendoakan orang sakit. Ikuti seniormu. Sehingga engkau tahu bagaimana cara mendoakan orang sakit. Gimana caranya saya meng-concering orang. Atau menginjili orang. Kalau saudara belum tahu, magang. Tempel itu seniormu yang sudah terbiasa. Sehingga engkau tahu, oh caranya gini. Ngomongnya begini. Tingkatkan kapasitas saudara. Juga secara umum. Belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Mandarin, atau bahasa yang lain. Belajar musik misalnya. Pergilah ke tempat yang hebat. Temui orang-orang hebat. Baca buku-buku hebat. Lihat hasil karya yang hebat. Ikuti seminar-seminar hebat. Sehingga saudara makin bertumbuh. Karena kesiapanmu. Haleluya. Yang ketiga. Generasi unggul yang akan dipakai Tuhan adalah orang yang punya ketajaman visi. Nah ini enggak orang muda, enggak orang tua. Saudara. Kalau dia punya visi, Tuhan pakai luar biasa. Yosua 1 ayat 4 berkata. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu. Sampai ke sungai besar. Yaitu sungai Efrat. Seluruh tanah orang Het. Sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Dari sini kita tahu bahwa rancangan Tuhan itu ternyata lebih besar. Dari apa yang kita pikirkan. Karena areal Israel yang sekarang ini lebih kecil dibandingkan apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham, kepada Musa, kepada Yosua. Bahwa arealmu itu akan sampai ke sungai Efrat. Itu kira-kira sampai di Irak sekarang saudara. Oh sesuatu yang lebih besar. Yang belum pernah terpikirkan. Saya mau bilang bersyukurlah untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup saudara pada masa sekarang. Tetapi percayalah Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar dari apa yang saudara alami pada hari ini. Rancangan Tuhan bagimu bukan kecelakaan. Tetapi masa depan yang membawa damai sejahtera. Karena itu jangan batasi Allah dengan pikiran kita dan hati kita yang sempit. Perluas kapasitas hati kita. Miliki hati yang lapang. Perluas visi kita. Walt Disney dikenal sebagai orang yang mendirikan Disneyland. Sebuah taman bermain untuk semua kelompok usia. Dan dia pernah berkata, If you can dream it, you can have it. Kalau saudara bisa memimpikannya, engkau bisa memilikinya. Anda tidak mendapat apa-apa sebelum Anda tahu pasti apa yang ingin Anda dapatkan. Karena itu milikilah visi yang tajam. Ada seorang yang bernama Benjamin Mace pernah berkata, Tujuan yang tidak tercapai bukanlah tragedi kehidupan. Yang menjadi tragedi sebenarnya adalah tidak mempunyai tujuan untuk dicapai. Saudara mesti punya target, sasaran, punya visi ke depan. Paul Mayer, seorang penulis berkata, Apapun yang dengan jelas Anda bayangkan, Dengan berapi-api Anda inginkan, Dengan sungguh-sungguh Anda percaya, Dan dengan antusias Anda lakukan, Maka itu akan menjadi kenyataan. Inilah yang saya sebut sebagai the power of dream. Kekuatan dari sebuah impian, Dari sebuah visi, The power of vision. Seperti John Kennedy, Presiden Amerika Serikat, Yang pernah berkata di tahun 60-an, Sebelum dasar warsa ini berakhir, Amerika harus bisa mendaratkan manusia pertama di bulan. Dan walaupun berkali-kali gagal, Tahun 1969, Dengan Apollo 11, Neil Armstrong dan Butch Aldrin, Menjadi orang pertama yang bisa menjagkan kakinya di bulan. The power of vision. Martin Luther King Jr. Dengan pidatonya yang terkenal, I have a dream. Aku punya sebuah mimpi, Bahwa orang kulit hitam punya kedudukan yang sejajar dengan orang kulit putih. Dan akhirnya, Barack Obama misalnya, Bisa menjadi presiden Amerika Serikat, Walaupun dia berkulit hitam. Karena ada impian dari seorang pejuang emansipasi kemanusiaan, Yang menentang perbedaan warna kulit. Seperti Martin Luther King ini. Itu bisa terwujud. Bill Gates, Pada masa muda dia punya impian. Setiap rumah akan punya PC, Personal Computer. Rasanya mustahil, Karena zaman itu komputer itu gede, Saudara, Dan mahal. Tapi sekarang, Semuanya terbukti. Bahkan kita bisa pakai smartphone, Yang juga berfungsi seperti personal computer. Karena itu Saudara, Kalau engkau ingin menjadi orang yang berhasil, Tetapkan goals dalam hidupmu. Goals adalah cita-cita, Dan tindakan jelas untuk mencapainya. Goals adalah mimpi, Dream, Yang punya batas waktu. Kalau gak ada batas waktu, Itu bukan goals. Goals akan membawa kita, Dari kondisi, Atau posisi kita sekarang, Pada posisi yang diinginkan, Di masa yang akan datang. Di sini kita ada, Kondisinya masih penuh kekurangan. Kita rindu, Kondisi yang lebih baik terjadi, Dalam lima tahun ke depan, Sepuluh tahun ke depan. Dan bagaimana strategi, Untuk mencapai hal tersebut. Saudara, Buatlah sasaran dalam hidupmu. Apa yang terjadi dengan hidup saudara. Kemajuan apa yang engkau ingin raih, Dalam satu tahun ke depan, Tiga tahun ke depan, Sepuluh tahun ke depan, Atau lebih daripada itu. Dan mintalah Tuhan, Beserta saudara. Sehingga engkau bisa mencapai, Apa yang engkau rindukan. Karena apa yang engkau rindukan, Sebetulnya, Adalah visi Tuhan, Yang dia berikan, Kepada saudara. Dan yang terakhir, Generasi yang unggul, Adalah generasi yang memiliki, Ketaatan pada firman. Yosua 1 ayat 7 berkata, Hanya kuatkan, Dan tegukan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati, Sesuai dengan seluruh hukum, Yang telah diperintahkan kepadamu, Oleh hambaku Musa, Janganlah menyimpang ke kanan, Atau ke kiri, Supaya engkau beruntung, Kemanapun engkau pergi. Tuhan berkata, Kuatkan dan tegukan hatimu, Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, Karena dari situlah terpancar kehidupan. Menghadapi tantangan yang ada di depan kita, Jangan tawar hati, Kuatkan dan teguhkan hatimu. Saudara orang Israel itu punya hukum perang, Salah satunya dicatat dalam ulangan 20 ayat 8, Kalau mereka mau perang, Para pemimpin pasukan itu, Harus melihat kondisi anak buah. Dan ayat ini berkata, Lagi pula pengatur pasukan itu, Harus berbicara kepada tentara demikian. Siapa takut dan lemah hati, Ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya. Supaya hati saudara-saudaranya, Jangan tawar hati seperti hatinya. Jadi kalau kepala pasukan melihat, Eh takut ya? Pulang! Takut ya? Pulang! Khawatir ya? Pulang! Siapa yang boleh perang? Orang yang percaya, Tuhan akan memberikan kemenangan kepadanya. Saudara sekalian. Karena itu jaga hati kita. Jaga hati supaya apa? Hidup sesuai dengan firman. Taati semua hukum, Yang telah dipersankan oleh Musa. Bahkan dalam ayat berikutnya, Ayat 8, Yusuf 1 ayat 8 dikatakan, Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Torah ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati, Sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, Perjalananmu akan berhasil, Dan engkau akan beruntung. Bagaimana supaya saudara bisa berhasil beruntung dalam hidup ini? Renungkan firman. Perkatakan firman. Lakukan firman. Saudara tahu kalau kita pergi ke sebuah kota, Dan kita gak ngerti, Jalannya gimana, Alamatnya yang kita cari harus ada di mana, Sekarang kita gak usah khawatir, Karena kita punya alat bantu namanya GPS. Global Positioning System. Tinggal masukkan aja ke dalam GPS. Alamat yang saudara cari. Maka dia akan memberikan tuntunan dari kita. Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Anda telah sampai tujuan. Saudara tahu, Dalam hidup ini, Yang tidak ada peta jalannya, Untuk menuju keberhasilan, Maka Tuhan telah memberikan GPS kepada kita. Yaitu Alkitab. Renungkan firman. Perkatakan firman. Lakukan firman. Apakah saudara sudah menjadikan Alkitab sebagai GPS-mu? Global Positioning System. Bahasa Inggris susah. Bahasa Indonesia lebih gampang. GPS. Goblok pasti sampai, saudara. Goblok pasti sampai. Sampai kemana? Sampai pada tujuan. Keberhasilan, keberuntungan, Yang Tuhan akan berikan kepadamu. Ini doa saya, Supaya saudara benar-benar, Menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan, Muncul sebagai generasi unggul, Untuk kemuliaan nama Tuhan. Izinkan saya berdoa. Bapak Sergawi, terima kasih, Untuk kesempatan kami dapat menerima firmanmu. Dan biarlah, Engkau menjadikan kami generasi unggul, Seperti Yosua, ya Bapak. Punya keyakinan iman. Punya kesiapan diri. Punya ketajaman visi. Punya ketaatan kepada firman. Dan kami percaya, Kalau kami memiliki sifat-sifat itu, Tuhan yang akan mengangkat kami. Sehingga hidup kami menjadi berkat. Berkat mengatas kami, Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan yang pertama membela kita. Takkan pernah terlambat, Pertolongannya sempurna. Dapatnya kuat tanganmu, Tidak terkalahkan. Perbuatanmu nyata. Janjimu iya dan amin, Untuk selamanya. Engkau Tuhan setia. Tuhan berperang, Tuhan berperang. Gantikan kita. Saksikanlah kuasanya. Dia yang pertama membela kita. Takkan pernah terlambat, Pertolongannya. Tuhan berperang. Gantikan kita. Saksikanlah kuasanya. Dia yang pertama membela kita. Takkan pernah terlambat, Pertolongannya sempurna. Pertolongannya sempurna. Janganlah takku berdiri teguh, Tuhan yang sanggup membelah lautan. Hal yang tak mungkin mudah bagimu, Yesusku, Yesusku. Janganlah takku berdiri teguh, Tuhan yang sanggup membelah lautan. Hal yang tak mungkin mudah bagimu, Yesusku, Yesusku. Tuhan berperang. Gantikan kita. Saksikanlah kuasanya. Dia yang pertama membela kita. Takkan pernah terlambat, Pertolongannya. Tuhan berperang. Tuhan berperang. Gantikan kita. Tuhan berperang. Tuhan berperang. Tuhan berperang. Tuhan berperang. Tuhan berperang. dalam hidup kami, Bapak yang maha kuasa, pemelihara kehidupan kami, Engkau yang terus mengasihi kami dengan memberikan kepada kami kekuatan yang senantiasa baru terima kasih untuk ibadah hari ini yang sudah boleh kami laksanakan bersama-sama, biarlah Tuhan terus menyatakan kepada kami arahan, kebenaran mu, firman mu dan semua yang kami butuhkan di dalam kehidupan kami menghadapi masa-masa yang sukar kami percaya, Tuhan senantiasa beserta dengan kami sekarang kami angkat tangan kami ya Tuhan turunlah atas kami sekalian berkat yang melimpah dari Allah Bapak surgawi, di dalam putramu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, serta di dalam persekutuan dengan rohul kudus, Allah tritunggal yang akan menyertai kami mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya kami terima berkatmu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan semua kita yang percaya dan diberkati Tuhan mari katakan Amin Tuhan memberkati Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan Terima kasih telah menonton 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 Alam, untuk memberitakan Perkuatan yang besar Keluar dari kegelapan Kepada terangnya Yang ajaib Dibenarkan, diselamatkan Anugerahnya takkan habis Dibenarkan, diselamatkan Anugerahnya takkan habis Kita masih terkini Dimana terjadi Aku punya Aku punya Aku punya Aku punya Aku punya Ajaib Dimana terjadi Bangsa yang kulis Kepunyaan Bangsa Terdiri Imah Bangsa yang kulis Kepunyaan Bangsa 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 Terima kasih.